Pemirsa warga Desa Siuhom, Kecamatan Angkola, Tapanuli Selatan, sebagian besar masih bergantung pada hasil perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu, Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan membantu warga dalam membersihkan dan merawat kebun coklat. Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten, Tapanuli Selatan, sebagian besar warganya masih mengandalkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Seperti Ibu Rika Panggabean ini, kelangsungan hidupnya bersumber dari hasil perkebunan coklat. Dan kali ini, prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan tidak menutup mata dengan permasalahan yang dihadapi warga masyarakat. Masih dengan tingginya kepedulian dalam membantu warga, bahkan mereka membantu warga dalam membersihkan kebun coklat. Dalam hal ini dipimpin langsung oleh Prada Adanan Rangkuti dan juga Prada Doni Siswanto. Pemilik kebun Ibu Rika Panggabean merasa sangat senang dan juga terbantu dengan adanya keterlibatan anggota TNI membersihkan kebunnya. Bukan itu saja, dirinya juga mengapresiasi pembuatan jalan desa dengan harapan hasil panen bisa dengan mudah dan lancar untuk dibawa ke penjual. Satgas TMMD 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu kami dalam peralatan kebun coklat kami, semoga coklat kami dapat dipasarkan ke luar daerah. Harapan kami semoga ke depannya jalan ke desa kami diperhatikan, terutama dalam jalan ke daerah perkebunan, karena perkebunan kami itu banyak menghasilkan produksi TNI, cuma untuk mengantarnya ke tempat penjualan itu kurang, kurang mempadai.